Intro Halo, saya Dwi Rizky Ramadhani, mahasiswa Stimik Nusa Mandiri. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting sebagai tongkat kehidupan manusia. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan merupakan salah satu aspek yang terkena dampak. Anak-anak bangsa yang duduk dimulai dari bangku sekolah dasar, bahkan hingga pergeruan tinggi, terpaksa harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media online tentunya. Pembelajaran dengan pemanfaatan media online tentu tidak berjalan dengan mulus pula. Banyak kendala di dalamnya, dimulai dari pemberian materi hingga pengejaan tugas yang tentu membebankan baik untuk pengajar maupun siswa yang diajar. Khususnya untuk anak-anak sekolah dasar yang tentu mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan orang tua. Dengan segala kesibukan yang dimiliki orang tua, tentu tidak dapat mendampingi anaknya dengan baik pula. Akhirnya, banyak sekali anak-anak sekolah dasar yang telantar pendidikannya pada era pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk daerah saya. Ya, di Menes tentunya yang berada tepat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan berbagai keresahan yang dimiliki, akhirnya saya bersama dengan kawan-kawan yang tergabung dalam komunitas Cahaya Menes, membuat suatu kegiatan yang diberikan nama Litejaru atau Literasi dan Belajar Seru. Litejaru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna menerapkan beberapa konsep literasi pada anak-anak sejak dini dan sebagai media konsultasi mengenai materi pembelajaran di sekolah yang diikuti oleh anak-anak usia 6 sampai dengan 13 tahun. Kegiatan ini dilakukan dalam kurung waktu 5 minggu yang diisi dengan 5 pertemuan di dalamnya. Ada beberapa materi yang diberikan diantaranya perilaku hidup bersih dan sehat, cara berhidup hemat, mengenali kebudayaan lokal, mengenali alam sekitar, dan yang terakhir diisi dengan pentas seni oleh anak-anak yang telah berlatih selama 4 pertemuan sebelumnya. Acara berlangsung sesuai di mana yang diberikan. Banyak sekali hal-hal positif yang dapat saya lihat dari anak-anak yang ikut serta di dalam kerjaan yang dicari. Senang rasanya saya dapat merasakan kegiatan kuliah perjanjata dan mencari kegiatan yang membuat manusia yang memiliki energi positif dan tentu memberikan pertempatan dari sebuah sepatu. Semoga kedepannya kegiatan di Indonesia dapat berubah menjadi lebih baik dan semoga pandemi ini segera terakhir agar kita semua akan beraktifitas dengan baik. Salam saya, Dwi Rizky Ramadhani Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube Nusa Mandiri Jadi serjana, Nusa Mandiri tempatnya! Terima kasih telah menonton!